PEMIRSA HEZANA Uban bagi sebagian orang menjadi masalah karena warna dan sifatnya yang mengganggu. Banyak yang merasa bahwa uban membuat penampilan menjadi kurang segar dan rapi. Apalagi jika uban tumbuh di usia muda. Uban juga menjadi penyebab rasa gatal yang amat sangat di daerah kepala sehingga ingin dihilangkan dengan segera. Namun begitu tumbuhnya uban sebenarnya merupakan fase alami yang dialami oleh manusia. Allah ta'ala berfirman. Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya. Dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 54 Akan tetapi banyak orang yang tidak mau kelihatan tua. Sehingga rambut yang mulai memutih ditutupi dengan berbagai cara. Ada yang menyemirnya dengan warna hitam. Ada pula yang mencabutnya. Padahal mencabut uban merupakan perbuatan yang dilarang. Rasulullah SAW juga mengisyaratkan hal ini dengan sabdanya. Janganlah mencabut uban. Karena uban adalah cahaya pada hari kiamat. Siapa yang memiliki sehelai uban dalam Islam, dia Muslim. Maka dengan uban itu akan dicatat baginya satu kebaikan. Dengan uban itu akan dihapuskan satu kesalahan. Juga dengannya akan ditinggikan satu derajat. Hadith riwayat Ahmad dan lafalnya dari Abu Daud. Lalu apakah larangan Nabi SAW untuk mencabut uban ini berarti haram? Menurut beberapa ulama, larangan ini tidak sampai pada derajat haram. Tapi makroh. Lalu apa rahasia larangan mencabut uban ini? Larangan mencabut uban ternyata memiliki hikmah yang luar biasa. Yang baru diketahui akhir-akhir ini. Menurut penelitian, mencabut uban bisa memberikan dampak buruk bagi kesehatan. Bisa membuat kerusakan pada folikel rambut dan saraf sekitar rambut. Dan juga menyebabkan infeksi pada bekas cabutan. Apalagi jika uban yang dicabut dalam jumlah yang tidak sedikit dan waktunya relatif sering. Pencabutan uban ini juga mengakibatkan pertumbuhan rambut akan terganggu. Kebiasaan ini juga pada akhirnya akan mengganggu sinyal syaraf yang memproduksi warna rambut. Hingga pertumbuhan dan warna rambut akan terganggu. Bisa jadi jumlah rambut akan berkurang dan uban tetap jumlahnya. Selain itu yang perlu diperhatikan, tumbuhnya uban sebenarnya menyimpan kedahsyatan yang banyak tak disadari. Pertama, uban mengingatkan seorang akan dekatnya ajal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Al-Quran Surah Fafir ayat 37 Lalu apa yang dimaksud sang pemberi peringatan dalam ayat ini? Ibnu Kafir rahimahullah menerangkan dalam kitab tafsirnya, Bahwa para ulama tafsir seperti Ibnu Abbas, Ikrimah, Khautadah, Ibnu Uyainah, Dan yang lainnya menjelaskan bahwa maksud sang pemberi peringatan dalam ayat ini adalah uban. Karena lumrahnya uban muncul di usia senja, Jadilah uban itu sebagai pengingat manusia bahwa ia berada di penghujung kehidupan dunia, Menanti tamu yang pasti datang dan tak disangka-sangka. Nabi Muhammad SAW bersabda, Umur umatku di antara 60 ke 70 tahun, Dan tidak banyak yang melebihi daripada itu. Hadith Riwayat Imam Tirmizi Kedua, uban menjadikan seseorang tidak lagi rakus terhadap dunia. Munculnya uban membuat seseorang sadar bahwa keberadaannya di dunia ini tidaklah selamanya, Hanya sebentar bila dibandingkan kehidupan selanjutnya, Yaitu alam akhirat. Yang satu hari di sana sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Angan-angan kosongnya pun pupus. Ketamakannya terhadap kemilau harta mulai berkurang. Ia lebih disibukkan oleh hal-hal yang pasti. Hari-harinya menjadi lebih produktif untuk mempersiapkan bekal akhirat. Sufyan As-Sauri berkata, Zuhud terhadap dunia akan memupuskan angan-angan kosong. Ia tak lagi berlebihan dalam hal makanan dan pakaian. Kedahsyatan uban yang justru bisa dibanggakan adalah, Uban akan menjadi cahaya di hari kiamat. Rasulullah s.a.w. bersabda, Janganlah mencabut uban. Tidaklah seorang muslim yang memiliki sehelai uban, Melainkan uban tersebut akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat nanti. Hadith riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain disebutkan, Sesungguhnya uban itu cahaya bagi orang-orang mu'min. Ka'ab bin Murrah r.a.w. berkata, Saya pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda, Barang siapa yang telah beruban dalam Islam, Maka dia akan mendapatkan cahaya di hari kiamat. Hadith riwayat Tirmizi. Oleh karena itu, Orang yang mencabut ubannya, Ia akan kehilangan cahaya di hari kiamat. Pemirsa ke sana, Begitu dahsyatnya uban, Maka wajar jika kemudian agama melarang kita mencabutnya. Terima kasih telah menonton!